Intro Masih bersama kami pemirsa di Indonesia bicara membahas mengenai arah politik demokrat asal lambat yang penting selamat ya Bang kalau tadi kita sudah membahas bagaimana secara general arah demokrat dan seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jansen yang menarik adalah banyak anggapan begitu Bang Jansen para demokrat mengarah ke Jokowi dan juga Ma'ruf Amini karena untuk menyiapkan komandan Gokogasma nanti di 2024 responnya seperti apa? benar memang seperti itu? kalau secara bibit-bebet bobot tidak disiapkan pun Ahaye memang sudah siap jadi hampir jarang ada putra Indonesia sejenis Ahaye itu dia jadi dia SMA-nya SMA Tarunan Nusantara dan lulus terbaik disitu kemudian masuk ke Akademi Militer gak gampang loh masuk Akademi Militer itu itu dia disitu pun lulus terbaik Adi Makayasa dia artinya kemudian pasca itu dia itu kan pendidikan militer ya kemudian pendidikan dalam tanda kutip sipilnya sama seperti kita dia ke Harvard, ke Nanyang tiga masternya bahasa Inggris bagus geopolitiknya bagus baik itu lokal, internasional, begitu global secara individual luar biasa lah ini Ahaye nih ya yang saya tidak sepakat itu adalah orang terus memposisikan Ahaye anak muda usia Ahaye tahun ini karena banyak yang bilang begini Bang Yasen begini sebentar usia Ahaye tahun ini 42 tahun bukan muda itu bukan 25 tahun begitu ini 42 tahun usianya 42 tahun saya ingin kasih contoh misalnya seperti Bang apa namanya itu siapa namanya itu siapa sekjen PBNU? Helmi Helmi Faisal itu diangkat Pak S.B. jadi menteri itu usia 37 tahun ya betul kemudian Bang Lukman Edi itu diangkat jadi menteri oleh Pak S.B. usia 37 tahun jadi kalau kemudian hari ini ada ya saya akan ngangkat menteri menenial katanya Pak Jokowi begitu dia atau menteri muda begitu di zaman Pak S.B. sudah pulak balik itu sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya itu sudah pernah dilakukan jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya apa demokrat mempersiapkan Ahaye bukan demokrat yang mempersiapkan Ahaye Ahaye sendiri yang mempersiapkan diri sama seperti saya misalnya kenapa kok bisa di posisi ini misalnya sudah di ketua DPP Parti Dan Muka dan lihat dong latar belakang saya kuliah di Air Langke beraktifis kuliah di UI beraktifis saya juga loh Bang masuk masuk di di BEM begitu jadi calon presiden BEM masuk di LBH kan ada latar belakang orang proses orang kan begitu dia tapi Bang Jansan ini luar biasa pengalaman organisasinya ada BEM dan lain-lainnya banyak yang beranggapan begini Bang Bang Ahaye belum ada pengalaman politik gimana itu Bang? pengalaman politik ya apa? pengalaman politik itu ke apa? dia jadi ketua OSIS di mana namanya itu di apa? sekolahnya Taruna Taruna Santara kemudian dia juga apa? ada namanya Dankor begitu ini presiden BEMnya apa? akademi militer begitu dia juga presiden BEM di sana namanya saja yang beda memang ada istilah-istilah di militer yang tidak kita orang siplini terlalu memahaminya itu lingkupnya sudah seperti organisasi ya? sudah itu dia jadi fisik bugar sehat ganteng pula itu kan penilaian kamu maksud saya adalah maksud saya adalah apa namanya itu bukan kami Partai Demokrat yang menyiapkan AHAI AHAI sendiri ya yang menyiapkan dirinya memang pantas untuk jadi pemimpin begitu maksud saya maksud saya bagaimana menurut AHAI? kalau saya sih merasa bahwa AHAI ini sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Pak SBI ketika pencalonan pilkada Jakarta kemarin ya 2017 itu menurut saya startnya ya dan saya pikir itu start yang apa namanya tepat ya manakala memang apa butuh waktu yang tidak mudah juga menjadi sebuah seorang politisi apa sipil gitu ya nah itu yang menurut saya langkah strategis yang dipersiapkan oleh Pak SBI dan kalau seandainya menang pada waktu itu prosesnya memang akan menjadi lebih apa namanya cepat lagi untuk proses di mungkin 2019 misalkan mau waktu itu diperkirakan 2019 tapi menurut saya yang paling penting ini kita lihat 2024 2024 ini menurut saya pertarungan yang tingkat kompetisinya akan lebih lebih enak gitu lihat ya lebih tinggi kompetisinya karena banyak calon yang yang luar biasa gitu ya misalkan saya sangat yakin yang politiknya begitu ya saya sangat yakin Pak Sandiaga Uno akan ada kemungkinan untuk maju lagi Pak Mas Ahaye juga akan diorbitkan dan para gubernur di Jawa ini pasti akan juga bertarung dan saya pikir mesti ada satu ruang ya di Demokrat dan saya saya sebenarnya berharap Mas Ahaye ini diproyeksikan menjadi ketum kalau misalkan nanti Pak SBI apa namanya merasa sudah cukup dan kemudian memberi kesempatan kepada Mas Ahaye gitu sehingga posisi itu terbuka dan kemudian membuka juga peluang untuk posisi di Pemilu Presiden boleh silahkan begini Mas Aditya saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya partai politik malahan hari ini penting sekali apa namanya masukan dan pendapat begitu dari akademisi ya dari pengamat begitu dari civil society jadi problem hari ini adalah presidential threshold kita itu ketinggian 20% itu dia untuk pencalonan demokrat ketinggian ya bukan untuk demokrat menurut saya untuk bangsa ini sehingga kemudian namanya tadi begitu banyak ada Ridwan Kamil ada Pak Ganjar Prano ada Anies Baswedan misalnya ada Mbak Puan ada Ahaye begitu banyak hari ini anak-anak muda kita yang tumbuh ini ada Emil ada Ibu Kopipah kan banyak sekali dan ini semua punya pengalaman ini artinya kita 2024 itu tidak kekurangan stok pemimpin lah tetapi karena presidential threshold yang tinggi itu begitu kesempatan untuk memunculkan mereka ini menjadi kecil menjadi kecil itu makanya mungkin mungkin ya mungkin ya karena toh kan pemilu kita ini kan sudah berbarengan pilek dan pilpres begitu dia sesungguhnya kalau kita lihat misalnya Amar Putusad MK itu sudah tidak logis lagi kemudian di sistem yang sudah bareng itu ada lagi presidential threshold begitu apa pendapatan sebetulnya begini maksud saya begini jikapun harus ada syarat begitu ya kan sekarang ini kan ada syarat itu jadi partai politik atau gabungan partai politik ya minimum 20% kan baru boleh kemudian menghasilkan satu paket begitu menurut saya begini sebenarnya yang paling pas itu adalah bukan angkanya tetapi jumlah partai misalnya dibuat begini minimal tiga partai politik gabung menjadi satu sudah bisa mencalonkan calon presiden begitu yang partai politik peserta pemilu ya jadi sejak awal itu sudah ada regrouping karena kalau hanya satu partai pun misalnya yang mencalonkan gak bagus juga selain karena calon kebanyakan yang kedua kalau dia partai baru tapi peserta pemilu ini kita ini bukan main pilkada kabupaten ini 17 ribu pulau ini kantor DPCJ saja gak ada bagaimana kemudian bawa kandidat ini muter-muter nanti banyak loh bang calonnya jadi itu kan percuma kan itu makanya memang harus kerjasama minimal tiga partai politik itu yang lebih logis itu dia saya pikir sih sebenarnya formula-formula seperti itu nanti kita arahkan juga kepada teman-teman DPR ya di apa namanya periode yang baru dan saya pikir itu nanti pasti akan jadi diskusi serius juga di saya dihuri ini menjadi penting untuk pembahasan begitu karena hari ini kan banyak sekali kandidat yang mungkin bisa dimunculkan di 2024 begitu ini baru bisa muncul kalau kemudian sumbatan syarat ini tadi itu dikurangi itu dia jadi kalau harus 20% katanya akan sedikit sekali itu dia akan sedikit sekali yang kemudian bisa muncul begitu kalau kemudian muncul lagi hanya dua pasangan calon begini terbena lagi dong betul kalau yang sekarang ini mungkin retakan ini bisa kita lem lah oke ibarat ada bocor itu kita tambal begitu tapi kalau retak lagi gempa lagi gempa politik lagi lima tahun lagi gempa lagi gempa lagi ini retak betulan ya ini memang saya setuju ya artinya nanti ada ada perbincangan yang serius yang harus kita diskusikan secara sama-sama terkait dengan pencalonan presiden itu memang ini persoalan yang presidensel threshold ini sudah gak relevan ketika misalkan bicara soal pemilu serentak ya jadi menurut saya sekarang kalau bicara pemilu serentak kemudian apa dampaknya atau kualitas efeknya itu dapat di partai politik juga sebenarnya gak relevan juga artinya saya ingin mengatakan bahwa ini memang harus ada pembicaraan serius soal ini dan kita lihat nanti kesepakatannya gimana karena saya pikir ini ada desakan yang juga cukup banyak untuk mendorong para calon-calon potensial di tahun 2024 ya termasuk Mas Ahai sendiri juga dan saya pikir itu apa kita dorong sama-sama saja gitu sehingga akselerasi ide di ruang publik itu juga jadi banyak karena kan kandidatnya banyak kan begitu sehingga kemudian siapapun nanti presiden terpilih udah enak dia buat RPJMP itu udahlah kandidat si A tadi bagus si B bagus yang ini si C bagus yang ini begitu udah ini aja diambil itu dia orang toni itu kepentingan bangsa dan negara kalau sudah ada Partai Demokrat sudah ada kader seperti Mas Ahai yang mana bukan dikadarkan oleh Partai Demokrat ini sudah ada bibit unggulnya dari Mas Ahai sendiri apa upaya yang bisa membuat Partai Demokrat bisa menyongsong bisa membawa si Ahai ini untuk ke 2024 apakah ini salah satunya untuk merapat ke Jokowi dan Maruf Amin dibalik aja pertanyaan yang saya katakan begini pertama kader di Demokrat itu bukan hanya Mas Ahai saja banyak ada Pak Dekarwo begitu banyak itu ada sekarang Emil Emil Dardak begitu banyak ini ada Gubernur Papua sekarang ada Gubernur ada Gubernur Aceh jadi ini banyak maksud saya walaupun memang kalau mengikuti apa yang disampaikan ke Mas Aditya tadi Mas Aditya tadi memang pilkada DKI di 2017 kemarin itu kan rasanya rasa pilpres jadi show-nya juga show pilpres kan efek efek popularitas juga efek pilpres itu dia jadi memang menama Mas Ahai itu ketika disurvey begitu elektabilitasnya popularitasnya tinggi elektabilitasnya tinggi dibanding kadar-kadar yang lain karena prinsip berpolitik di Indonesia ini populer dulu karena ini 17.000 pulau ini besar sekali Indonesia ini besar sekali bahkan perjalanan dari Aceh di samping kampung saya di medan sana itu sampai ke Papua itu itu bisa tembus naik pesawat itu ya 9 jam tidak henti loh dan itu masih di langit Indonesia sampai ada penorang yang boleh mengatakan ini kita masih di Indonesia berangkat udah makan pagi makan siang tiga kali ke kamar mandi ini masih di langit Indonesia katanya iya ini besar sekali memang popularitas yang pertama kali memang harus dirapatkan oleh kandidat siapapun yang mau maju di pilpres itu dia kebetulan Mas Ahye punya momentum pilkada DKI kemarin sehingga kemudian namanya itu di atas sekali kan dan memang sosoknya juga kan cukup syarat lah bibit-bebet bebotnya kan lengkap lah begitu jadi di Interdemokrat saya ingin nyampaikan kader itu bukan hanya Mas Ahaye itu dia karena ini partai politik laboratorium menghasilkan orang kan untuk kemudian kita munculkan ke publik dipilih bisa di tingkat kabupaten kota provinsi mas Ahaye dong tentunya oh iya Madan Kogasma iya iya kalau hari di paling terdepan itu kan tidak bisa kita ingkari ya karena kan wasit yang paling adil untuk kemudian menguji itu kan survei jadi memang survei yang mengatakan bahkan dibanding Bang Sandiaga Uno yang diambil oleh Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya pun elektibilitasnya Mas Ahaye ketika itu plus popularitasnya masih lebih tinggi itu dia kalau itu fakta kan itu kan fakta elektoral baik kita akan tanya lagi pemirsa bagaimana upaya konkret Partai Demokrati untuk membawa sang bibit unggulnya yaitu Mas Ahaye ke selain pemerintahan mungkin 2024 nanti tetap bersama kami di Indonesia bicara Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati